Ini hasil cangkok susu yang besar, batangnya besar tapi pendek, ketinggian kira-kira 2 meter. Kita bisa lihat bentuknya. Mulai dibuka, mas. Ini mau dikasih ember kecil. Walaupun besar, ringan, ini hasil cangkok susu, nangga. Ini kita persiapkan dulu hadianya. Kita sengaja menggunakan ember kecil untuk pengiriman biar lebih ringan. Kita coba cek akarnya. Nah, ini akarnya sangat banyak, sampai ke atas. Bawah rata semua. Dari bawah juga lebih banyak. Kita buang tunas bawahnya. Kita masukkan, mulai. Ini teknik ini, teknik sangat cepat memperbanyak pohon. Dengan hanya waktu 2 bulan, kita sudah mendapatkan bibit yang besar, yang sudah produktif. Kita padatkan medianya. Ini menggunakan sebagian besar tanah, karena ini berat. Pohonnya besar, jadi biar tidak goyang. Ini kita bisa lihat dari agak jauh. Tinggi kira-kira 2 meter. Untuk perawatannya juga tidak susah. Akar langsung banyak. Untuk cepat berbuah, iya. Ini sebagian juga buah tidak dipotong. Juga bunga. Untuk pemotongannya juga... Langsung tidak stres. Beda dengan cangkok biasa. Hanya mengendalkan akar serabut. Ini sebagian sudah bunga. Jadi kelebihan cangkok susu ini, karena cangkok dikasih akar bantu. Sehingga dia mempunyai akar yang banyak. Untuk pemotongan juga dia tahan. Tidak stres. Ini kita hanya mengurangi ranting-ranting kecil saja. Daun tetap segar. Sudah mirip pohon. Bukan bibit lagi, pohon. Nama cangkok susu ini diambil dari cangkok yang ditempelin akar bawah. Yang nutrisinya itu susu, menyusu. Kayak orang menyusui. Makanya namanya cangkok susu. Kelebihannya banyak, cuman kelemahannya satu. Indukan akan berkurang drastis rantingnya. Nah, cuman untuk pecinta tabu lampot, teknik inilah yang paling tepat. Untuk membuat bibit tabu lampot. Dimana kita ranting menjadi pohon. Ini untuk bisa dikirim umur 3 minggu dari potong-potong cangkok. Sudah siap dikirim. Bagi teman-teman yang suka tabu lampot, silakan bisa meniru teknik ini. Kita sudah upload tekniknya di video lain. Dengan judul cangkok susu. Sudah banyak teknik-tekniknya yang kita upload. Ya, terima kasih. Ini mau dikasih penyangga biar tidak kena angin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.